Pembangunan di Kabupaten Banjar tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi juga memperhatikan pertumbuhan bidang lainnya, seperti menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Demikian diungkapkan Kepala Bapak Pedalit Bank Banjar, Galuh Tantri Narindra, usai mengikuti pembukaan musrembang RKPD di Kabupaten Banjar tahun 2020. Menurut Tantri, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar adalah paling rendah nomor 1 di Kalimantan Selatan. Sementara terkait dengan prioritas pembangunan, Tantri mengatakan sudah menyampaikan paparannya kepada SKPD terkait, dimulai dari pariwisata, peningkatan SDM, serta pendorongan komunitas lainnya. Kabupaten Banjar perlu melakukan rebranding. Apa sebenarnya branding dan area identity dari Kabupaten Banjar? Saat ini, dari paparan yang sudah kita sampaikan, rancangan RKPD yang sudah kita coba elaborasi bersama SKPD-SKPD terkait, yang pertama memang arahnya ke sektor pariwisata, yang kedua bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya, kemudian komoditas apa yang perlu kita dorong, kita shifting ya, dari sektor pertambangan itu tetap kembali ke sektor pertanian, kemudian perikanan dan perkebunan, tapi arahnya adalah industrialisasi, sehingga nanti akan ada beberapa kegiatan hilirisasi industri pengolahan. Tapi nanti kita harus melihat juga kesiapan-kesiapan SKPD bisa tidak menjawab challenge dari rancangan RKPD tahun 2020. Musrembang ini sendiri telah dimulai dengan forum konsultasi publik pada 29 Januari lalu, kemudian di tingkat kecamatan 30 Januari hingga 18 Februari, serta forum perangkat daerah 25 hingga 28 Maret. Sementara untuk kelanjutan pembahasan Musrembang hari ini, akan digelar 8 hingga 10 April mendatang di Martapura. Dari Banjarbaru, Roni Latar, Banuatv.com melaporkan.